Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel, Cicihani Diary Alhamdulillah, kita sudah memasuki puasa di minggu pertama, yaitu tepatnya di hari keempat ya, Mams Teman-teman dan Mami Online, gimana nih puasanya? Apakah masih lancar atau ada yang berhalangan juga seperti saya kemarin? Balik komen ya Oh ya, bagaimana nih kabarnya teman-teman dan Mami Online? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, yang sedang sakit, semoga lekas sembuh, tetap semangat selalu, dan tidak lupa untuk selalu bahagia Di episode kali ini, saya ingin sharing tentang kegiatan saya setelah sahur, dan ingin memberikan tips bagaimana cara saya mengatur penggunaan listrik agar tidak over budget ya, Mams Dalam sehari-harinya, so ikutin terus kegiatan saya hari ini ya, Mams Thank you Pertama, saya merapikan piring dulu di rak peniris piring ini, yang semalam habis dicuci ya, Mams Karena masih basah, pagi harinya baru ditaruh Setelah itu, saya lanjut cuci piring setelah makan sahur, ini belum dicuci Oh ya, karena rumah saya berdekatan dengan masjid, jadi kalau lagi dubbing ini, ada suara ngajinya ya, Mams Karena saya dubbingnya itu setelah sholat raweh Kalau teman-teman dan Mami Online setelah sahur, kegiatannya apa saja? Boleh dong sharing di kolom komentar Sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dan Mami Online Baik yang mempunyai channel, ataupun yang belum mempunyai channel Dengan selalu hadir di video saya Dan memberikan komentar yang positif Karena support dari kalian sangat berarti untuk berkembangnya channel Cici Honey Diary Dan juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Cici Honey Diary Support selalu channel saya ya, Mams Dengan klik tanda subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya Syeh-syeh Lanjut lagi ke videonya Saya selalu mencabut kabel rice cooker jika semua sudah pada makan Dan menghangatkannya itu sore hari ya, Mams Karena membiarkan kabel rice cooker berlama-lama di stop kontak Itu lumayan memakan listrik ya, Mams Sebagai informasi aja, listrik di rumah saya ini Tegangannya Rp. 1.300 Jadinya saya menganggarkan Rp. 300.000 setiap bulannya ya Oke, balik lagi ke videonya Kemarin itu karena hujan, jadinya saya mager untuk nyuci baju ya, Mams Dan hari ini jadwalnya mau nyuci baju dulu Karena sudah dua harian ya Hal yang kedua, setelah penggunaan mesin cuci Itu wajib banget kita cabut ya, Mams Kabelnya dari stop kontak Karena tante saya pernah beberapa bulan lalu Itu memang beliau itu tidak pernah dicabut kabelnya dari stop kontak Tiba-tiba pada saat tante saya lagi di rumah nenek saya Itu dapat info kalau mesin cucinya itu kebakar sampai setengah ya, Mams Dan Alhamdulillahnya posisinya itu di luar Jadi tidak membahayakan yang ada di dalam rumah Alhamdulillah cuaca cukup cerah Jadi saya bisa tenang untuk menjemur pakaian Karena pernah saya tinggal tidur itu gerimis Akhirnya pakaiannya sedikit basah Dan saat ini saya juga lagi ganti atau jadwalnya Ganti spray dan sarung bantal Jadinya saya turunkan semua ya, Mams Tapi maaf banget ya, Mams Saya tidak record kegiatan ganti spray atau sarung bantal Karena takut durasinya kelamaan Lanjut Biasanya saya kalau lagi jemur pakaian itu Selalu dikibas-kibas dulu, Mams Jadi kalau sudah kering Itu langsung kita lipat saja Meringankan pada saat menyetrika baju Oh iya, teman-teman Kegiatannya hari ini lagi apa nih? Adakah yang lagi beres-beres juga? Atau lagi tadarus? Atau juga lagi masak untuk menyiapkan berbuka nanti? Boleh share di kolom komentar ya, Mams Alhamdulillah, setelah menjemur baju Kegiatan saya mau setrika baju nih, Mams Oh iya, kalau teman-teman dan Mami online Tim yang setrika baju atau lipat pakaian? Boleh sharing di kolom komentar ya Kalau saya tim yang setrika baju Tapi yang gak mau ribet juga, Mams Seperti apa? Ikutin terus ya Ini dia setrikaan yang lagi aku pakai saat ini Yaitu dari Miyako Warnanya cantik banget, Mams Putih dan juga ada pink Tapi pinknya itu dusty atau pastel gitu ya, Mams Saya pakai setrika dari Miyako Yang tipenya EI1009M Setrika dari Miyako yang EI1009M Memiliki banyak kelebihan Alasnya itu sudah keramik coating Lebih tahan gores dan lebih licin Pada saat diaplikasikan ke baju Nanti saya akan kasih contohnya ya Oh iya, Miyako ini adalah produk anak bangsa Jadi cintailah produk Indonesia Di dalam kardusnya juga sudah ada kartu garansinya ya, Mams Dengan garansi 5 tahun Untuk kabel dan juga elemen pemanasnya ya Untuk kabelnya ini tahan panas ya, Mams Sampai 300 derajat Celcius Dan juga fleksibel anti kusut Bisa dilihat ini saya sudah lipat-lipat Tapi gak mudah kusut Alasnya juga sudah keramik coating Jadi bagus banget ya Setrika listrik Miyako yang seri EI1009M Juga memiliki lampu indikator Serta pengatur suhu otomatis Jadi pada saat penggunaan Jika setrikanya sudah panas Pengatur suhu otomatisnya ini mulai bekerja ya, Mams Sehingga memudahkan kita Untuk menggunakannya sehari-hari Serta bisa menghemat penggunaan listrik Sebelum mulai setrika Saya ingin kasih tahu dulu nih, Mams Setrikanya ini kan sudah saya colok Dan beberapa detik lampu indikatornya itu menyala Dan suhunya sudah meningkat Lalu saya taruh kabel di bawah setrikan ini ya, Mams Untuk membuktikan apakah kabelnya ini benar tahan panas Saya tunggu beberapa detik Dan ternyata benar, Mams Kabelnya ini tidak ada meleleh Atau tidak ada rusak ya Benar-benar ini tahan panas Lihat kan, Mams Lampu indikatornya menyala Pasti itu panas banget Oke, balik lagi ke videonya Di sini saya lagi setrika baju anak saya nih, Mams Jadi pastikan dulu Sebelum setrika baju Kita melipat pakaian dulu Agar memudahkan kita Dan menghemat waktu dalam Menyetrika baju Karena saya selalu dibiasakan Mams Untuk setrika baju Walaupun itu hanya di tap-tap aja Beda halnya Kalau baju kerja pas suami Atau baju anak sekolah Dulu sebelum punya setrika dari Miyako Yang seri EI 1009M Itu setrikanya dengan tenaga dalam Mams Ditekan-tekan Dan jadi mager ya Mams Apalagi lagi puasa gini Nah, dengan setrika dari Miyako ini Yang alasnya itu Kerami coating Sekali swipe aja Langsung licin Mams pakaian Oh ya, setrikaan sayang dulu Itu selalu bermasalah di kabelnya Mams Kalau enggak kabelnya meleleh Karena kena panas Kadang kan tanpa disengaja Pada saat kita melipat Setrikaannya itu terkena kabel ya Mams Jadinya meleleh Atau kelipat gitu Akhirnya kabelnya itu patah Dan pernah juga mengeluarkan api Jadinya Saya beberapa bulan sekali itu Selalu ganti kabel Mams Jadinya kan agak repot ya Tapi dengan setrika dari Miyako Yang seri EI 1009M ini Memiliki kabel yang sangat Tahan panas Sampai 300 derajat Celsius Serta fleksibel anti kusut Ini dijamin awet Mams Selain kita menghemat waktu Dalam penggunaannya Kita juga bisa menghemat uang ya Mams Jadi Kalau teman-teman dan mami online Ada yang ingin samaan Setrikanya Dengan setrikaan saya Yang Miyako Seri EI 1009M Nanti saya akan kasih linknya Di kolom deskripsi ya Atau ada yang lagi nyari setrikaan Yang recommended Ini saya rekomenin Mams Karena ini benar-benar bagus banget Alasnya itu Yang sudah krami coating Dan karetnya Yang paling bagus juga Tahan panas Serta fleksibel Dan anti kusut Alhamdulillah Sudah selesai Untuk setrika bajunya Saya ucapkan Terima kasih banyak Untuk teman-teman Dan mami online Yang sudah menemani saya Sampai di menit ini Sampai ketemu Di video saya berikutnya ya Mams Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa